Yoho, halo guys, berjumpa lagi di channel Bang Acoi Kalian pastinya sudah mengetahui tentang rangkaian KRL dari keluarga JR seri 205 ini yang memiliki bentuk wajah yang berbeda Rangkaian KRL bekas asal lintas Musasino ini dikenal dengan nama JR 205 Martin Fest karena wajah dari rangkaian tersebut memiliki bentuk yang unik dan berbeda dari rangkaian JR 205 pada umumnya namun di antara rangkaian JR 205 Martin yang beroperasi di Indonesia terdapat satu rangkaian unik di mana KRL ini memiliki sistem bertraksi motor triple VF Ya, rangkaian KRL ini adalah JR 205 145F atau Keio M35 X Musasino Line Lalu, bagaimana bisa rangkaian KRL ini memiliki wajah yang berbeda dari JR 205 lainnya dan memiliki sistem propulsi yang jauh lebih modern? Baiklah, kalau begitu mari kita ceritakan kehadiran dan riwayat dari keberadaan KRL ini sampai ia mendapatkan umur panjang untuk berdinas kembali di Indonesia Seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya yuk bantu dukung channel ini dengan mensubscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Lanjut Jalur Musasino merupakan jalur kereta api yang dioperasikan oleh JR East dan diresmikan pada tahun 1973 dimana jalur ini menghubungkan dari stasiun Fukuhomachi dan Nishi Funabashi di prefektur Shiba di Jepang yang melingkari kota Tokyo sepanjang 71,8 km Dilintas Musasino sendiri terdapat berbagai macam seri kereta yang beroperasi dan salah satunya adalah seri JR205 berwajah asli dan JR205 Marchant Fest ini Rangkaian KRL JR205-145F atau KUM35 menjadi salah satu set rangkaian yang memiliki sistem propulsi yang berbeda dari kelima KRL Marchant yang beroperasi di lintas Musasino yang empat diantaranya masih memiliki sistem propulsi reostatik dan menjadi rangkaian yang pertama dipensiunkan oleh pihak JR East KRL seri 205 dengan bentuk kabin seperti ini sebelumnya telah diperkenalkan oleh JR East sejak akhir tahun 1980-an di jalur Keio dengan formasi 10 kereta dan dibuat berbeda dengan muka kabin KRL seri 205 biasa yang menggunakan bahan campuran fiber dan besi baja sedangkan wajah pada kabin KRL seri 205 Marchant keseluruhannya dibuat dari bahan fiber Kelak, bentuk desain wajah kabin ini akan menjadi acuan untuk pembuatan KRL seri 209 yang dibuat mulai tahun 1993 Keio M35 merupakan rangkaian pertama dari produksi terakhir KRL seri 205 secara utuh satu rangkaian sebanyak 5 set dengan setan formasi 8 kereta per setnya yang dibuat pada tahun 1991 Kelima rangkaian tersebut memiliki urutan kabin mulai dari 205-145 yang merupakan kabin dari M35 hingga 205-149 Berbeda dengan rangkaian Marchant milik jalur Keio Kelima rangkaian Marchant asli di lintas Musashino ini dalam pengoperasiannya tidak menggunakan co-catcher karena jalurnya sendiri tidak melewati perlintasan sebidang Selain itu, perbedaan juga terdapat pada mesin pintu yang digunakan pada Keio M35 dan keempat kawannya yang menggunakan mesin yang sejenis dengan kereta pengikut 6 pintu yang dibuat di tahun yang sama untuk rangkaian KRL seri 205 di lintas Yamanote sehingga proses buka-tutup pintu terlihat lebih halus Pada awalnya, rangkaian Keio M35 ini memiliki kode rangkaian TOTA S1 yang berkedudukan di Toyota dengan formasi 6 kereta motor dan 2 kereta pengikut dengan sistem traksi kontrol resistor mengingat jalur di perlintasan Musashino memiliki medan yang cukup berat Berikut adalah tabel formasi rangkaian Keio M35 saat menggunakan kode rangkaian TOTA S1 Setelah 13 tahun beroperasi, di tahun 2004 rangkaian TOTA S1 berganti kode menjadi Keio M61 dikarenakan adanya pemindahan kedudukan armada pada lintas Musashino dari Toyota ke Keio Selanjutnya, di tahun 2005 rangkaian Keio M61 dipilih untuk menjalani refurbishment di mana salah satunya adalah dilakukan perubahan pada sistem traksinya menjadi triple VF Ya, hal ini dilakukan karena pada saat itu GRS mengalami kekurangan kereta motor untuk membentuk sisa rangkaian KRL seri 205 untuk jalur Musashino Dalam prosesnya sendiri terjadi pengacakan rangkaian di mana pasangan kereta MOHA 205393 dan 204392 dialihkan ke rangkaian X-TOWU-14 yang kemudian menjadi Keio M32 Pertukaran pasangan unit kereta motor ini dikarenakan pada saat itu unit main generator baru untuk kereta MOHA 204393 belum siap untuk dipasangkan pada rangkaian X-TOWU-14 sehingga ditukar dengan kereta MOHA 204392 yang sebelumnya berada di rangkaian Keio M61 dan untuk pasangan kereta motor MOHA 205392 dan 204393 serta kereta motor MOHA 205394 dan 204394 pada rangkaian M61 setelah mengalami refurbishment pada sistem propungsinya menjadi triple VF nomor subserinya pun diubah menjadi 5069 dan 5070 untuk melengkapi formasi menjadi 8 kereta 2 unit kereta pengikut bernomor 20531 dan 20532 dari rangkaian X-TOWU-16 disisipkan sebagai kereta nomor 4 dan 5 pada rangkaian Keio M61 setelah rangkaian selesai dibentuk kode pada rangkaian Keio M61 ini pun diganti menjadi Keio M35 nah berikut adalah tabel formasi pada rangkaian Keio M35 setelah menjalani refurbishment selama 14 tahun beroperasi rangkaian KRL 205145F atau Keio M35 ini akhirnya dipensiunkan dari lintas Musa Sino dan dipilih oleh JR East untuk diberangkatkan ke Indonesia dengan menggunakan corak display tujuan khusus Musa Sino Dream tujuan Jakarta setibanya di Indonesia rangkaian M35 ini pun dibawa ke depok KRL Depok untuk dilakukan serentetan uji coba serta penggantian warna livery yang nantinya akan didinaskan sebagai rangkaian KRL komuter lintas Jabodetabek setelah menjalani masa baktinya dilintas Musa Sino selama 30 tahun KRL seri 205 Martin Fest ini akhirnya mendapatkan hidup baru dan beroperasi kembali sebagai KRL komuter lain untuk melayani para pengguna komuter dilintas Jabodetabek hingga 5-10 tahun ke depan semenjak kedatangannya pada tahun 2019 Kini rangkaian KRL JR 205145F Merchant Fest sendiri masih beroperasi dan mengalami penambahan kereta dari rangkaian KRL JR 20545F yang berwajah 205 asli dimana kereta kabin UH 20545 dan 20445 sebagai kabin tengahnya dengan setan formasi 12 kereta per setnya Demikianlah cerita keberadaan rangkaian KRL JR 205145F Merchant Fest atau KO M35 ex Musa Sino lain ini yang memiliki usia tua namun dilengkapi dengan sistem traksi motor yang modern Nampaknya sekian dulu pembahasan video kali ini like jika kalian menyukai dan share ke teman-teman jika kalian mendapatkan informasi terbaru dari video ini dan apabila ada masukan baik itu kekurangan atau kesalahan bisa kalian tulis di kolom komentar ya oke kalau begitu Bang Aceh Akhiri terima kasih